Bagaimana efek pertambahan usia terhadap sistem linfoid dan sistem imunitas tubuh? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambahan usia tidak terlalu mempengaruhi sistem linfoid. Jadi struktur-struktur dan organ yang membangun sistem linfoid tidak banyak terpengaruhi oleh pertambahan usia. Yang terjadi adalah menurunnya kemampuan sel T helper untuk memperbanyak diri, berproliferasi ketika sel T helper ini bertemu dengan antigen. Karena normalnya ketika sel T helper bertemu dengan antigen, entah yang disajikan oleh makrova atau yang disajikan oleh linfoid B, maka kemudian sel T helper harus berespon dengan cara memperbanyak diri dan berdiferensiasi supaya dia bisa menghasilkan sitokin dan bisa mengaktifkan sel-sel linfoid yang lain yang bekerja di jalur itu. Nah, tapi ketika usia bertambah, respons sel T helper terhadap kehadiran antigen supaya dia berproliferasi dan berdiferensiasi itu menjadi berkurang. Hal lain yang terkait dengan pertambahan usia itu menurunnya kemampuan sistem imun untuk menghasilkan antibody, baik dalam respon primer maupun dalam respon sekundar. Nah, yang lain menurunnya kemampuan imunitas seluler, jadi imunitas yang menggunakan sel sebagai pemberan utama terhadap kehadiran patogen intraseluler. Nah, sehingga kemudian pertambahan usia akan menurunkan sistem imunitas tubuh. Meskipun sistem linfoidnya, mulai dari organ-organnya dan seterusnya, itu tidak terpengaruh dengan pertambahan usia. Tapi kemampuan sel-selnya, baik yang sel T helper maupun sel yang menghasilkan antibody yang menurun. Nah, ada beberapa hal yang menjadi masalah dengan sistem imun. Ada yang disebut dengan reaksi hipersensitifitas. Reaksi hipersensitifitas ini adalah reaksi sistem imun terhadap kehadiran antigen, tetapi reaksinya berlebih. Mestinya reaksi terhadap kehadiran antigen itu terjadi secara proporsional. Tapi dalam hal hipersensitifitas ini, sistem imun beraksi secara berlebih terhadap kehadiran antigen. Ada beberapa yang tergolong sebagai reaksi hipersensitifitas. Ada atopi, ada anafilaksis, dan seterusnya. Masalah lain yang terkait dengan sistem imun adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gagalnya sistem imunitas untuk membedakan antigen asing dengan antigen tubuh sendiri. Jadi, sistem imun gagal membedakan mana antigen asing, mana antigen tubuh sendiri. Ini diduga disebabkan terjadinya satu fenomena yang disebut dengan molecular mimicry. Jadi, antigen asing yang strukturnya sangat mirip dengan antigen. Jadi, kalau ada antigen asing yang strukturnya sangat mirip dengan antigen tubuh sendiri, maka sistem imun akan bekerja untuk menghancurkan antigen asing itu. Tapi nanti setelah antigen asing hancur, nanti sistem imunitas tubuh akan menyerang antigen tubuh sendiri yang strukturnya sangat mirip dengan antigen asing itu. Itu yang terjadi pada penyakit autoimun. Nah, contoh penyakit autoimun misalnya adalah diabetes mellitus tipe 1. Karena sampai sekarang dikenal ada tiga jenis diabetes mellitus. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3. Nah, diabetes mellitus tipe 1 itu disebabkan karena sistem imunitas tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta pankreas penghasil insulin. Jadi, sel-sel beta pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin diserang oleh sistem tubuh sendiri. Akibatnya adalah kadar insulin di dalam darah sangat rendah. Sementara insulin diperlukan oleh tubuh untuk merubah gula darah menjadi gula otot. Jadi, gula darah yang berlebih di dalam plasma darah dimasukkan ke dalam sel hati dan sel otot untuk dirubah menjadi glikogen. Dan proses itu membutuhkan kehadiran insulin. Sehingga kalau kadar insulin di dalam darah rendah, maka kadar gula di dalam darah akan tinggi. Sehingga sebagian gula darah akan lolos ke filtrat urin. Sehingga itu yang dikenal sebagai diabetes. Nah, penyakit yang lain adalah yang termasuk penyakit autoimun adalah penyakit reumatoid atritis. Penyakit reumatoid atritis ini biasanya yang diserang adalah lapisan penghasil minyak sendi. Jadi, di sendi itu terdapat namanya minyak sinovial yang dihasilkan oleh jaringan sendi yang berfungsi untuk meminyaki permukaan sendi. Sehingga kemudian ketika sendi bergerak tidak terasa sakit. Tapi ketika terjadi reumatoid atritis, maka jaringan penghasil minyak sendi itu akan diserang oleh sistem imunitas kita. Nah, jaringan lain yang biasanya diserang oleh penyakit reumatoid atritis ini adalah ligamen dan tendon yang membangun sendi itu. termasuk tulang rawan yang ikut membangun sendi itu akan diserang oleh sistem imunitas tubuh. Nah, itu beberapa contoh yang termasuk penyakit autoimun. Sisanya bisa dicari sendiri. Mulai dari penyakit grave, lupus, dan seterusnya. Nah, ada lagi masalah sistem imun yang disebut dengan SCID. Several Combined Immunodeficiency Disease. SCID ini terjadi akibat gagalnya linfosid B dan linfosid T untuk berdiferensiasi. Maksudnya, selama janin berkembang di dalam tubuh, linfosid B dan linfosid T yang ada di dalam di dalam sum-sum tulang belakang, itu harusnya berkembang dan berdiferensiasi, sehingga pada saatnya nanti dia bisa mengenali dan mengikat antigen spesifiknya. Tapi, dalam kasus ini yang bersangkutan sel B dan sel T-nya dia gagal berdiferensiasi. Mungkin ada masalah dengan dengan sum-sum tulang belakang. Nah, biasanya untuk kondisi seperti ini dibutuhkan transplantasi sum-sum tulang. dan selama itu tidak dilakukan maka penderita SCID ini harus ditempatkan dalam lingkungan yang steril. Karena dia sama sekali tidak bisa tidak bisa mempertahankan diri dari serangan antigen. Nah, hal lain yang terkait dengan sistem imun itu ada namanya MHC. Kalau Anda masih ingat, MHC yang berfungsi menyajikan antigen pada permukaan sel-sel penyaji antigen. Ada namanya Major Histocompatibility. Nah, Major Histocompatibility ini disandi oleh gen yang disebutkan gen HLA Human Lycosid Antigen Gene. Disebut dengan Human Lycosid Antigen Gene karena gen yang menyandih MHC ini pertama kali ditemukan di dalam lycosid. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan urutan nukleotida yang menyusun gen HLA ini itu variasinya bisa sampai jutaan variasi. Oleh karena itu, molekul MHC pada orang yang berbeda hampir bisa dipastikan juga berbeda. sehingga kemudian kehadiran jaringan asing di dalam tubuh seseorang itu bisa menyebabkan terjadinya penolakan jaringan. Misalnya, kalau terjadi transplantasi jaringan atau transplantasi organ yang hampir pasti molekul MHC berbeda, maka kemudian hampir bisa dipastikan akan terjadi penolakan jaringan yang dicangkokkan itu. Karena terjadinya perbedaan pada molekul MHC yang ada pada permukaan sel. Jadi, nanti ada istilah host graph rejection. host vs graph rejection itu adalah penolakan jaringan cangkokan yang diakibatkan oleh sistem imun penerima jaringan cangkok beraksi terhadap kehadiran jaringan yang dicangkokkan itu. Sehingga kemudian jaringan yang dicangkokkan itu akan diserang oleh sistem imun penerima jaringan cangkok itu yang disebut dengan host vs graph rejection. Penolakan jaringan cangkok bisa juga terjadi dengan cara yang lain. Namanya graph vs host rejection. Dalam hal ini jaringan yang dicangkokkan itu jaringan yang dicangkokkan itu mengenali jaringan host tempat dia beradai tempat dia dicangkokkan sebagai sesuatu yang asing. Sehingga kemudian jaringan yang dicangkokkan itu justru menyerang jaringan tubuh penerima cangkokkan itu. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya kematian pada orang yang menerima jaringan cangkok itu. Yang terkait dengan sistem imun. nanti Anda pelajari sendiri tentang reaksi-reaksi hipersensitifitas seperti atopi kemudian anafilaksis reaksi sitotoxic termasuk imun komplek krisis. Sudah saya sampaikan keterangannya di slide nanti coba dipelajari sendiri. Oke sebenarnya tubuh itu punya sistem imun tubuh kita itu punya kemampuan untuk mendeteksi kehadiran sel-sel tumor. Karena sel-sel tumor itu punya antigen. Nah kalau antigen tumor itu dikenali oleh sel-sel imun kompeten misalnya sel-sel natural killer dan makrova maka sel tumor itu akan dihancurkan. Itu kurang lebih kuliah tentang imun sistem. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.